Halo semuanya, selamat datang di channel Bagus Arta Kuzuma. Kali ini gue ingin membahas salah satu earphone TWS yang udah gue pake dalam waktu beberapa bulan ini. Ini adalah TWS yang awalnya gue agak underestimate dan ternyata setelah gue coba, ya... Pasti kalian berharap ini akan jadi suatu barang yang sangat bagus kan? Ternyata-nya sih sebenernya gak bagus-bagus banget, cuman cukup dan worth it lah untuk harganya. Ini adalah Realme Air Buds 2 Neo. Ini adalah earphone TWS yang udah punya Ambient Mode, udah punya Active Noise Cancellation, tapi harganya cuma Rp600.000. Iya, waktu gue beli sih, gak tau sekarang. Sekarang kayaknya udah turun jadi Rp500.000-an. Lebih depannya Rp499.000. Gue waktu itu beli Rp599.000, tapi gue dapet ada kupon, ada semacam voucher gitu. Jadi gue bayar kurang dari itu. Itulah rasa kenapa gue juga membeli ini, karena kebetulan ada kuponnya. Ada voucher, voucher belanja online lah pokoknya. Nah, alasan gue membeli si earphone ini itu adalah karena dua fitur tadi. Ambient Mode sama Noise Cancelling. Karena, kita tahu ya, kedua fitur itu biasanya cuman ada di earphone yang harganya, let's say Rp1.000.000.000 ke atas lah. Nah, di sini kali ini ada di earphone yang harganya di bawah Rp1.000.000. Dua fitur tadi itu, menurut gue sangat penting. Kenapa? sebelumnya mungkin gue harus jelasin dulu kali ya apa kedua fitur ini Active Noise Cancellation itu adalah fitur yang bisa menghadang bukan menghadang sebenarnya lebih tepatnya dia mengurangi noise yang masuk ke dalam telinga kita kayak suara Nikeso AC suara kalau lagi yang naik kereta gitu ya itu bisa dikurangi dengan cara mengeluarkan gelombang kebalikannya jadi kalau gelombang lelohan ke gelombang menjadi netral ya nah kira-kira kayak gitu lah Active Noise Cancellation beda sama Noise Cancellation lain ya karena kalau earphone lain yang punya yang bentuknya semi bukan semi-near yang bentuknya in-ear masuk ke telinga itu sebenarnya udah punya Noise Cancellation tapi namanya Passive Noise Cancellation nah kalau yang active dia yang mengeluarkan gelombang seperti yang gue bilang yang kedua itu adalah Ambient Mode Ambient Mode ini adalah fitur kebalikannya justru kalau tadi adalah menghadang ini justru malah memasukkan jadi Ambient Mode ini itu gunanya untuk membantu kita misalkan kita lagi denger lagu gitu ya di tengah-tengah mungkin keramaian atau ada sesuatu yang harus kita denger gitu misalkan gue naik kereta harus denger pengumuman gitu ya nah itu surah pengumumannya bisa dimasukin ke dalam telinga kita sekipun kita kondisinya lagi denger lagu nah itu namanya Ambient Mode nah Ambient Mode ini juga sebenarnya lebih sering kepakai kalau lagi ngobrol sama orang itu kadang kepakai banget nah ini di Realme Air Buds Studio ini udah cukup lama sih sebenarnya earphone ini real sih mungkin 2-3-2 bulan yang lalu punya fitur itu di harga Rp600.000 disini gue akan cerita apakah fitur itu bergerja dengan baik di earphone semurah ini dan ini bagus nggak sih earphone ini untuk kalian beli by the way ini gue sekedar disclaimer dulu ya bahwa gue belum pernah sebelumnya beli produk Realme gue kalau beli HP kalau nggak Samsung ya Xiaomi ini semua pinjeman kalau nggak Xiaomi ya Samsung kalaupun gue beli TWS biasanya gue nggak beli merek yang ada merek dari smartphone ya gue beli itu tuh TWS pertama gue tuh ini Tronsmart kalau earphone gue yang sebelum-sebelumnya tuh ada Philips ada Sony biasanya gue beli kayak gitu ini gue kemarin beli Tronsmart yang TWS pertama gue abis itu gue sempat berkesempatan nyoba TWS-nya Oppo dan eh bagus juga ya akhirnya gue memutuskan untuk beli lah coba beli TWS-nya Realme gue yakin banyak yang masih agak sangsi ya dengan earphone dari merek HP tapi kalau menurut gue kualitasnya udah oke banget earphone-earphone dari HP ya dari produsen HP terutama HP-HP Cina jadi kita langsung aja ya tadi kan ada 2 fitur ambient mode dan noise cancellation di Realme di Realme AirBuds 2 Neo ini menurut gue fitur yang ya bekerja dengan baik cuma tidak sesuai ekspektasi gue gue sebelumnya udah pernah coba Oppo Enco W51 itu untuk noise cancellation-nya dan Huawei FreeBuds 4i untuk si ambient mode-nya dan harga emang gak bohong sih si Realme AirBuds 2 Neo tidak bisa bekerja sebaik dua earphone itu kelas harganya aja cukup udah beda wajar kalau masalah ambient mode gue tuh berekspektasi adalah ketika gue lagi dengerin musik gue tetep bisa denger suara pengumuman dari luar sedangkan ini ketika ambient mode-nya aktif bisa denger cuman gue mesti tetep ngecilin musiknya karena kalau musiknya di atas 50% gak akan begitu kedengeran suara pengumuman dari stasiun itu tapi beda cerita sama active noise cancellation-nya active noise cancellation-nya itu cukup bekerja dengan baik ketika gue lagi naik MRT ya kalau di MRT dalam terowongan kan cukup berisik nah ini bisa keredam dengan baik terus juga gue naik kereta juga cukup keteredam dengan baik kalau gue naik sepedaan suara angin itu bisa teredam juga dengan baik untuk active noise cancellation-nya menurut gue lumayan lah meskipun gak spesial-spesial amat gak terlalu kedap-kedap amat tapi setidaknya Realmear Bass 2 Neo ini bisa menjalankan dua peran itu ambient mode dan noise cancellation mode itu dengan cukup lumayan cukup baik praktikal lah istilah yang bisa gue pakai cukup ada yang penting ada meskipun yang gak bagus-bagus amat kalau gue bisa refund ini sih gue mau refund terus gue beli yang merek yang lebih bagus lagi mungkin anchor yang Liberty gue akan beli yang itu mungkin yang harga sejutaan gitu tapi ya oke lah untuk sehari-hari ini bagus tapi ya gak apa-apa lah menurut gue cukup lumayan setidaknya ini kalau dipakai buat denger musik menurut gue suaranya bagus dia kan punya chip sendiri ya namanya Realme R2 menurut gue kualitas suaranya dia lebih condong ke vokal dia bassnya gak begitu dung-dung-dung-dung treble-nya gak terlalu cering-cering-cering tapi emang lebih di vokal cuman dia tuh punya aplikasi namanya Realme Link dan ini bisa di custom bukan di custom dia bisa ada modenya gitu loh dia modenya mau yang treble-nya dinaikin itu bisa mau yang default di vokal bisa mau bassnya dikencangin juga bisa dan memang sih pas bassnya gue kencangin lumayan kencang ya ini gue contoh lagunya mungkin gue agak wibu ya lagunya Jawa Sobi yang Trace Dead Dream lu coba dengerin itu kan ada bagian bassnya yang dung-dung-dung-dung-dung nah itu cukup nendang terus lagu lagunya Pitbull lagu lagunya Pitbull apapun itu itu juga cukup nendang terutama yang Don't Stop The Party itu gue dengerin sampe sepeda oh gak kencang juga ya mukul-mukul gedang telinga terus juga kalau denger lagu orkestra yang pas bagian apa sih gue lupa bagian ketiga frekuensi suara yang tinggi itu oh treble nah terus kalau pas dengerin lagu orkestra yang treble itu gak begitu cering banget tapi ya oke lah karena kan kalau denger orkestra biasanya instrumen kayak French horn terus juga apa saxophone trombone itu kan biasanya yang paling distinct lah di telinga nah itu tuh gak begitu cering banget tapi ya oke lah beda kualitas memang sama earphone yang harganya sejutaan tapi kalau lu bukan yang audiophile banget menurut gue ini cukup sih si Realme Airbus Studio cuman meskipun begitu dia ada aplikasi bagus ya dia terus dipakai USB-C juga yang jelek menurut gue di build quality-nya yang gue gak begitu suka juraja plastiknya plastik murah tuh kalau diketuk kalau gue pukul ke beja ya jadi tuh kayak ada suara kedua gitu suara plastik kedua selain dari permukaan di dalamnya juga ada yang berbenturan kedengeran banget nah kalau ya tapi wajar sih ya kalian dapet 600 ribu udah dapet dua fitur ambient mode sama noise cancellation suaranya juga lumayan terhubung dengan aplikasi juga ya agak dikurangin kayaknya di bagian material dibuatnya dan tadi pagi bukan tadi pagi barusan tadi pas gue mau shooting ini ini sempat kebanting dan ya tutupnya lepas ya ini tadi gue lepas ya ini mungkin karena kesalahan gue juga kebanting makanya gue gak tau ini kawetnya kemana selanjutnya di ini mungkin ada kawet yang buat nahan sebenarnya masih bisa kalau mau sambungin begini itu masih bisa tapi kan jadi gampang lebih gampang lepas ya jadi gue kayaknya gak mungkin bawa ini masukin ke dalam tas karena takut copot ya copot jadinya tadi jatoh berantakan isinya padahal gue nih pake dulu ke Tronsmart ini udah berapa kali kebantingin ini si Tronsmart gue ini harganya waktu itu gue beli hampir 600 ribu juga tapi dia menurut gue material lebih bagus ya plastik cuman lebih oke sering juga jatuh malah pernah jatuh di peron stasiun gitu ya gak rusak berantakan sih keluar apa si earphone nya keluar gitu cuman casingnya gak sampai lepas nah ini sampai lepas nih padahal jatuhnya cuman ke keramik gitu ini sayang banget sih ya solusinya sih mau gak mau gue bawa ke service center ya gak tau bisa di service apa enggak meskipun komentar gue ini cuma tinggal nambahin ini doang besi doang besi tipis gitu buat nahan tuh install nya gitu doang cuman ya iya nantilah ini masih PPKM kan gue gak tau nih PPKM begini buka gak ya service center ya realme realme oke kayaknya itu doang sih bisa gue sampaikan ya soal si realme airbus studio kalau soal oh iya gue lupa soal baterai soal baterai jura aja gue gak ngitung ya soal baterai karena ini gue pake setiap hari 1 jam buat olahraga mungkin sekitar 2-3 minggu dia baru minta di charge lagi gue gak gitu ngitungin soal ketahanan baterai ya gimana ya soalnya kan ini gak ada presentasinya kayak HP ya jadi gue susah juga ngukurnya gimana cuman ya itu 3 minggu gue pake 1 jam tiap hari dia gak baru minta diisi dayanya ya cukup irit lah cukup oke lah kayaknya udah segitu doang yang bisa gue sampaikan soal realme airbus studio jadi kesimpulannya adalah ini adalah earphone yang cukup worth it ya dia 600 ribu waktu itu gue belinya segitu harganya masih segitu sekarang kayaknya udah 500 ribu waktu gue beli ini adalah earphone yang sangat worth it dia punya ambient mood nice gas relation yang bekerja sebagaimana mestinya meskipun tidak tidak begitu bagus sampai menyamai earphone yang sejutaan kualitas suaranya oke kalau kalian bukan audiophile sih ini udah bagus lah menurut gue gak perlu gak ada komplain lah kalau soal kualitas suara baterai juga oke meskipun ya kekurangannya itulah build quality nya oh yusat lagi yang bagus dia punya aplikasi realme link itu bisa dipake segala HP ke iPhone juga bisa ke iPhone XR gue ya kalau kalian berminat silahkan meskipun ya kekurangannya tadi menurut gue di build quality nya kurang bagus bener gue plastiknya plastik murah ketahuan sekali terus juga dia punya 2 varian warna yang hitam sama yang abu-abu kalau soal ini ya soal ini gue hampir lupa juga nih dia bentuk batu nya seperti ini cukup tebal ya oh gak apa-apa sih gue sih gak ada masalah dengan ini kecuali kalau kalian gak suka yang tebal ya ini menurut gue cukup tebal tuh kalau gue ngeliat di kaca rasanya kayak kayak ada apa gitu di kuping gue oke segitu aja terima kasih yang sudah menonton sampai selesai jangan lupa untuk follow semua social media gue baik Facebook Instagram di Instagram gue juga lebih aktif sekarang untuk ngasih info-info ke kalian support dunia gadget terutama gadget-gadget yang gue punya terus juga jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga supaya nanti kalau gue ada upload video kalian bisa langsung tau kalau ada video baru terima kasih sudah menonton sampai selesai gue minta juga komentar ya kritik saran mengenai video ini karena gue sedang berusaha untuk terus memperbaiki jadi segitu aja sampai jumpa di video-video gue berikutnya bye-bye selamat menikmati